Singapore University of Technology and Design atau SUTD mengeluarkan data-driven estimation yang diregresikan berdasarkan data dari berbagai negara untuk memperkirakan kurva siklus hidup pandemi dan memprediksi kapan pandemi itu akan berakhir di dunia. Melalui Susceptible Infected Recovered Model, sejumlah negara diprediksi memiliki kurva menurun dalam beberapa bulan ke depan. Negara pertama ialah Indonesia dalam data yang diimpun per 25 April 2020, pandemi corona diperkirakan berakhir dengan persentase 97% pada 6 Juni 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.